Beto pernah kerja-kerja di kargo Kargo mana? Oh, di Bali Terus datang di Kupang, sini Beto kerja di bengkel mobil Setelah dari bengkel mobil, Beto turun pilih bengkel motor Sempat buka bengkel sendiri juga Kakanomo Ya, kakak Selamat pagi Di siang, sore, malam Selamat pagi terus, sampai semangat terus Oh, harus pagi ya, sampai semangat terus Oh, kan lo kayak apa? Kok gitu lo biasa belum gini Selamat pagi, 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 pagi gitu Kan kalau pagi semangat terus, kakak Oh, begitu Keraman kabar, kanomo? Luar biasa Luar biasa, ya? Luar biasa Luar biasa Ini hari kebetulan Sebenarnya sibuk ya, makanya ini hari ketung Sedikit ada longgar Agak longgar, makanya bisa Luar biasa, luar biasa waktu untuk pasir oto ya Selamat sekali nih, Beto Nantikan kanomo di pasir oto Abis, Pak janji terus Masa sempat sempat waktu, nah Asli ya Ada-ada, say Ada-ada, say Ada-ada, say Siap Oke, kanomo Beto ini dengar-dengar Banyak di kanomo di mana-mana ngomong Eh, orang ngomong bahwa kanomo ini Satu-satunya fotografer wanita profesional di NTT Betul kok kanomo? Sonde sih, kalau NTT sonde Masih banyak, ada yang lain Kalau untuk terjun di dunia wedding Kalau bilang NTT sonde juga Ada teman salah satu Iya Ada teman satu di NTT Oh ada di NTT juga? Ke Kenan Santoso Dulu dia di Kupang, sempat di Kupang Itu ada Kalau untuk di Kupang Mungkin yang orang lihat dan orang tahu Orang tahu selama ini Begitu Di dunia wedding Ataupun di mana-mana Pokoknya segala bentuk dokumentasi Beta hajar semua Jadi mungkin yang orang lihat Oh, cuma biasa Begitu Jadi orang tahunya Cuma itu Nona Nomo saja Luar biasa sekali Kok, ke mana Awal mulanya sampai Kanomo Memutuskan Eh, biar B jadi fotografer Kan banyak profesi-profesi lain Soalnya Kata-kata Di fotografi ini Kebanyakan Laki-laki Terus Kenapa Kanomo pilih jadi fotografer? Kenapa pilih jadi fotografer? Karena Beta Sebelumnya memang punya pekerjaan yang lain Tapi ketika Beta memilih Untuk menjadi fotografer Ini Kayaknya nyaman Tiap hari Beta bisa Ketemu banyak orang Beta bisa Kenal dengan banyak kalangan Bisa masuk di segala area Jadi Beta rasa menikmati Ketika Beta menjadi fotografer Akhirnya Beta memilih Eh, mendingan menjadi fotografer Awalnya memang ada hobi Foto-foto? Awalnya memang cuma hobi Oh bisa Kek jalan-jalan Foto Awalnya cuma beli kamera Untuk sekedar punya Lalu Hobi Dari foto Human interest Model Landscape Baru setelah itu Beta memutuskan Untuk serius di dunia Wedding photography Itu tahun berapa tuh Kanumu Memutuskan Itu tahun 2015 Tadi Kanumu bilang Sempat kerja lain Sebelum menjadi fotografer Itu Banyak Terlalu banyak Terlalu banyak ya Jadi ketong hanya suplei Barang Pegi di Itali Terus Apa ya Datang di kupang Sini Beta kerja di bengkel mobil Itu kasir administrasi Terus Beta pernah kerja lagi Setelah dari bengkel mobil Beta turun Pilih bengkel motor Oh dari Itu juga Kasir Bengkel mobil Pilih Bengkel motor Ya Habis itu Sempat Buka bengkel sendiri juga Tapi setelah itu Setelah buka bengkel sendiri Itu Beta sepemutuskan Kayaknya Beson nyaman Di belakang meja Oh karena itu Sebenarnya Beta sepunya usaha Sendiri Nah ketika Beta memutuskan Untuk menjadi Fotografer Itu sebenarnya Sepemutuskan Beta sepemutuskan Beta sepemutuskan Menikmati Ketika Kan sambil Beta kerja Di lain Yang waktu Beta masih Di bengkel motor Motor Beta sepemutuskan Ternal Fotografi Jadi Kayak semula ikut-ikut Lalu semula ikut Kayak hunting sana-sini Semula ikut Job-job Kecil-kecilan Yang teman-teman Soalnya ada Jadi Kayaknya Menikmati Ini Atau mungkin Kan Omi Lihat peluang Di situ Mungkin Eh ini Belum ada Perempuan Bisa jadi Kayak begitu Karena semua Laki-laki Kan Perempuan Sana ada Yang Untuk serius Di bidang Wedding Sana ada Waktu itu Sana ada Dan sampai sekarang Pun belum ada Kalau sana salah Sih Karena kita Sana belum pernah Ketemu Perempuan Yang selain Beta Di dunia wedding Iya betul Yang Ketemu sering Lihat di Pesta-pesta Kan Omi Itu tuh Ketemu Suki Rompes 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 Pesta Ada Ketung Nih Sudah pelihkan Omi Terus Orang ini Sudah pelihkan Omi Terus Wih Karena Pekerjaan Semua Seputaran Kerjaannya Laki-laki Semua Sebenarnya Betul Lihat Bersadar Dari Cargo Ya itu Memang ada Adminnya Tapi kan Kalau orang Dengar Cargo Pasti Ini Lagi punya Apalagi Bengkel Iya benar Bengkel Motor Oto As itu Bengkel Motor Sangat Sangat Wajaran K.A Jukakan Mulai Putuskan Itu Itu Tahun berapa Sih Kan Omo 2015 2015 Itu Sandai Tekun Di bidang Lain Itu Lepas Semua Semua Ya Betul Lepas Bengkel Dan Semua Serius Di Dunia Wedding Fotografi Terus Pasti Ada Pengalaman Menarik Suka Duka Jadi Fotografer Cewek Pasti Ada Itu Kan Omo Bisa Ceritakan Suka Duka Lebih Banyak Suka Lebih Banyak Suka Ya Lebih Banyak Suka Daripada Duka Suka Tuh Mos Ketong Ini Kan Perempuan Jadi Ketong Bisa Masuk Di Segala Lini Mengerti Sandai Klien Perempuan Lebih Nyaman Dengan Perempuan Jadi Terus Ketong Membuat Apa Lebih Dipermudah Kalau Perempuan Jadi Enak Teman Fotografer Laki Laki Karena Anggap Perempuan Jadi Banyak Dikasih Mudah Begitu Dipermudah Enak Jadi Fotografer Perempuan Enak Sebenarnya Depung Duka Atau Yang Enak Kalau Ada Yang Mungkin Suka Yang Ketong Karena Apa Apa Yang Ketong Buat Kan Selamanya Orang Disuka Bukan Bukan Cuma Fotografer Semua Profesi Pasti Ada Tapi Kan Ketong Buat Baik Ya Buat Baik Sa Nanti Kalau Misalnya Orang Suka Kemana Itu Di Urusan Den Tuhan Yang Penting Ketong Buat Baik Begitu Dar Pada Ketong Harus Balas Jahat Ngapain Berarti Ketong Buat Baik Dengan Orang Ini Ketong Berharap Supaya Dia Balas Yang Baik Berarti Sebenarnya Ketong Dibalas Dengan Dikasih Kesehatan Itu Sebenarnya Satu Bentuk Kebaikan Tuhan Buat Ketong Ini Apa Ini Bukan Cuma Fotografer Wedding Tapi Beda Rengar Sekarang Ada Foto Dokumentasi Persalinan Dan Enak Jadi Perempuan Menyangka Beda Sebenarnya Sonde Menyangka Bisa Dapat Kesempatan Karena Sonde Semua Orang Sonde Semua Fotografer Bisa Dapat Kesempatan Untuk Bisa Mengabadikan Momen Persalinan Betul Dan Di Kupang Sendiri Mungkin Kalau Beda Sonde 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 Sudah Ada Di Salah Satu Rumah Sakit Yang Kebetulan Kerjasama Dengan Betta Dengan Salah Satu Tim Namanya Newborn Fotografi Kupang Sekedar Iklan Setiap Setiap Lahiran Dan Itu Bisa Didokumentasikan Melalui Video Ataupun Foto Itu Kembali Lagi Itu Karena Perempuan Mungkin Ya Itu Lebih Gampang Untuk Masuk Di Alam Karena Pasti Fotografi Laki-laki Pasti Sonde Sonde Kasih Masuk Dikasih Masuk Juga Cuman Biasanya Perempuan Lebih Gampang Untuk Bisa Masuk Itu Apa Awalnya Kemana Itu Memang Idenya Kanomo Dengan Tim Di Newborn Fotografi Atau Memang Kebetulan Orang Ada Yang Mau Lahiran Minta Orang Minta Begitu Lahiran Minta Sonde Sonde Mungkin Diizinkan Oleh Pihak Rumah Sakit Karena Kan Itu Sangat Brevasi Buat Rumah Sakit Nah Kebetulan Ini Rumah Sakit Minta Kerjasama Dengan Ketong Begitu Kak Minta Kerjasama Sehingga Ketong Bikin Kerjasama Dendong Untuk Dokumentasi Jadi Setiap Lahiran Ketika Ada Permintaan Dari Pasien Berarti Ketong Sudah Siap Sonde Siap Ketong Harus Tetap Harus Ada Karena Kalau Lahiran Kan Pake Tunggu Tuh Kak Betul Jadi Jam Mau Lahiran Normal Ataupun Operasi Gitu Kalau Normal Sudah Itu Siap Tunggu Suka Kekapan Kan Dia Bukaan Ketong Sentau Kapan Dia Mau Anaknya Bisa Keluar Jadi Tunggu Sudah Tunggu Di ruangan Bersalin Berjam Jam Tunggu Waktu Kan Dia Bisa Keluar Kalau Sedangkan Cesar Kan Sudah Dijatuh Kalau Cesar Sudah Dijatuh Kapan Saja Dia Mau Tinggal Mau Masa Ruangan Tinggal Ketong Diikut Satu Kalau Yang Normal Itu Yang Bisa Tunggu 12 Jam Itu Kemana Pertama Kali Dokumentasi Itu Pertama Kali Dokumentasi Betta Dengan Teman Tim Ini Pertama Tuh Kan Di ruangan Operasi Sini Ada Sekat Betta Di luar Sekat Di pintu Kaca Paket Tripod Masih Paket Tripod Saja Dan Itu Merinding KM Pertama Kali Lihat Proses Persalinan Proses Sesar Sesar Itu Sesar Dan Itu Sangat Mengerikan Buat Betta Tapi Betta Berpikir Ini Pekerjaan Betta Harus Berani Berani Betta Harus Bisa Harus Profesional Jadi Nanti Keduanya Betta Mulai Masuk Di Dalam Tapi Di Sudut Masih Di Sudut Dulu Nanti 2 3 4 Kali Betta Mulai Keliling Sekarang Seter Biasa Mau Buat Kerman Asa Betta Seter Biasa Iya Tapi Ada Beberapa Momen Yang Kadang Kadang Ngeriju Tapi Itu Hanya Pas Rekam Tanya Aduh Tuhan Tolong Jadi Sebenarnya Persalinan Bukan Orang Bilang Kuat Muku Lebih Gampang Biar Sudah Operasi Proses Mengerikan Dua Dua Mau Persalinan Normal Ataupun Persalinan Cesar Cesar Sama-sama Si ibu Betul-betul Berjuang Seandain Gampang Jadi Kanomo Sudah Semua Lumayan Itu Kanomo Sebagai perempuan Ke mana Pasti Kanomo Nanti Kadang Betas Sampai Menangis Atau Kadang Sampai Ini Ibu Kalau Ada Beberapa Kasus Yang Memang Dia Harus Tinggal Mati Begitu Terasa KB Mempipolok Dia B jadi Perempuan Aduh KB Polok Dia Kesian Jadi Aduh Mengerikan Seru 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 Sangat Seru Ketika JB Bersyukur Bisa Ada Di Di bagian Dimana Harus Mendokumentasikan Lahiran Berta Bersyukur Disitu Terus Ini Apa Kalau Dokumentasi Lahiran Dengan Wedding Itu Lebih Berat Yang mana Maksudnya Atau Lebih Enak Yang mana Kalau Kalau Ketong Ini Bersyukur Bisa dapat Kerja Bisa kerja Oh Jadi Itu Sesu Iya Menikmati Memang Menikmati Profesinya Fighter Ini Memang Perempuan Fighter Betul Ini Semua Kerjaan Sikap Harus Di Setiap Klien Itu Beda-beda Jadi Ketong Ini Jadi Fotografer Juh Sandae Selamanya Hanya Ini Oh Ini Dengan Klien Ketong Harus Bisa Menyamankan Satu Keluarga Besar Betul Iya Sandae Om Datang Bagini Tanta Datang Bagini 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 Juh Terima Sa Terima Sa Ada Sa Betul Betul Ke Kerendron Yang Harus Begin 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 Dari Terima Sa Terima Sa Kadang Kadang Ketong Kena marah Itu Pernah Ulang Ulang Kadang Kadang Kena marah Dari Keluarga Begin Tentang Jam Harus Keluar Su Sembol Padahal Sebenarnya Ketong Su Mengerti Jam Berapa Harus Keluar Biasakan Non Prepare Di Tentang Ketong Mungkin Mau Salah Iya Itu Dalam Berjalan Karena Lebih Baik Servis Itu Lebih Baik Sekarang Ini Beterasa Semua Fotografer Punya Punya Nama Punya Punya Jaringan Juga Semua Kualitas Bagus Bagus Juga Tapi Yang Paling Penting Adalah Servis Betul Orang Kalau Nyaman Dengan Satu Fotografer Harga Jadi Soal Tapi Selain Fotografer Belit Kanomu Sekarang Mengembangkan Saya Jadi Wedding Organizer Dan Lain Lain K.E Di mana Kita Hajar Di Sipi Oh Tadinya Kanomu Kerja 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 Situ Memutuskan Untuk Jadi Fotografer Saja Tapi Sekarang Jadi Fotografer Kanomu Kembangkan Saya Bleh Jadi Betul Karena Merasa Kermane Sebenarnya Ini Awal Memang Belajar Belajar Dulu Belajar Belajar Dulu Lihat Cara kerja Foto Teman Teman W.O Oke Bisa Klien Klien Kan Pasti Minta Ketong Di Itu Boleh Masuk Untuk Menawarkan Jasa Sebagai W.O Juga Begitu Kayak Senang Bangsa Bisa Ini Bantu Klien Untuk Ini Urus Dipu Acara Sukses Itu Ketika Selesai Terima kasih Acara Sukses Itu Satu Kepuasan Tersendiri Buat Beta Sangat 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 Itu Senang Senang Dibanding Dengan Bayaran Itu Buat Beta Satu Kepuasan Tersendiri Betul Orang Puas Yang Ketong Service Pasti Kan Om Sekarang Jual Jasa Penjual Jasa Sudah Servis Yang Paling Penting Selain Meo Ada Apel Selain Meo Catering Masih Jalan Masih Jalan Di Catering Memang Awalnya Memang Kebetulan Suka Masak Suka Masak Jadi Kira Suka Kerja Motor Ternyata Suka Masak Kalau Harga Alat Harga Alat Harga Alat Tau Motor Pusak Pusak Apa Tau Dek Suka Masak Terus Ini Waktu Itu Apa Awal Betta Memang Merintis Di Dunia Catering Itu Kalau Suka Salah 2017 18 17 Kayaknya Itu Selalu Setiap Fotografer Pasti Mengalami Hal Yang Sama Dulu Itu Setiap Awal Setiap Awal Tahun Sepi Oh Iya Betul Wading Suna Ada Hampir Suna Ada Sepi Nah Kalau Sepi Begitu Ini Mau Cari Uang Dari Mana Jadi Memutuskan Untuk Buka Catering Selain Suka Masak Suka Lihat Orang Makan Karena Biasanya Ada Doi Jadi Biasanya Ada Modal Ketika Buka Catering Kak Terus Jadi Dengan Modal Yang Ada Awal Biasanya 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 Jual Tarsus Suka Dengan Modal Rp 50.000 Rp 50.000 Biasanya Biasanya Sone Biasanya Masih ada Beberapa Bahan Biasanya Beli Lagi Bahan Tambahan Biasanya 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 jadi karasan ada doi kak, buka catering itu karasan ada uang terus ketika sepi dan wih ini sudah ada doi leh sudah, modal doi 300 ribu catering itu join dengan teman dua orang, jadi satu orang 100 ribu kak mulai jalan catering, jadi karasan ada doi kak karasan ada doi jadi karasan ada uang itu harus putar otak to kak ya gitu, jadi maka jualan catering, buka catering itu karasan ada uang tapi kan kan omu kan orang kupang, lahir besar di kupang, pasti ada keluarga di kupang iya, ada, tapi kenapa kan omu sonde? sonde, bete lebih senang mandiri kak, kebetulan bete yatim piatu yatim piatu, yatim piatu, di situ bete memutuskan untuk bete harus mandiri begitu bisa boleh tergantung, umur sekecil itu kan omu bilang bete harus mandiri, sonde mau bergantung pokoknya bete sonde mau, bete memang dari dulu sampai sekarang pun bete sonde mau sampai bete tergantung dari orang itu yang buat kan omu makanya, eh bete pergi kerja di bali dulu bete berpikir untuk, bete harus kerja apapun itu gitu mau dimanapun, apapun itu kan omu fai? iya, fai jadi itu prinsip itu yang kan omu pengen sampai sekarang iya, biasanya mau tada tangan dari orang jadi harus, bete harus bisa bertanggung jawab untuk bikin diri sendiri gitu tapi kan bisa tinggal dengan keluarga, setidaknya kan omu ini kos kenapa lebih pilih kos? iya, dari hasil kerja apa ya, dari hasil foto besok bikin rumah sendiri cuman kebetulan waktu itu kan buka bengkel, jadi tinggal di Rukoto tinggal di Rukoto, tempat usaha, daripada rumah kosong, dikasih kontrak sama saudara ya, sampai sekarang di Rukoto, besok nyaman kebetulan tinggal di dekat dengan ini gedung dan hotel karena ketong, kadang-kadang wedding hampir siang, ketuh subuh sipi hotel tengah malam baru pulang kita rasa untuk mempung jangkauan jalan lebih cepat iya, iya, betul kita pulang lebih cepat, kadang ketong satu hari, kadang harus double job begitu berarti harus cepat-cepat, sampai ganti, mandi ganti gitu kalau satu hari, ini hari siang pagi berkat, sore harus bikin nangan, malam, betul harus bikin wedding lagi karena itu kayak double job begitu, kan betul butuh waktu cepat iya, iya, iya kalau sampai rumah sana, kapan ke tempat, harus kembali datang rumah di mana? batu plat, kan? batu plat, kan? kapan sampai sana, boleh kembali, datang sini sudah acara sebelah, baru semua ngomel orang semua ngomel ke Tom oh, itu jadi betta ini kan surasa, karena ini, betta berjuang sendiri betta ditinggal orang-orang yang betta sayang, begitu disitu, ini, bukit betta, betta ini son mau lemah, begitu betta anggap sakit, kotong jatuh, nah, berarti kotong harus bangkit, tau kak? harus bangkit harus bangkit dan berjuang luar biasa ya karena, kalau kotong yakin, kotong itu bisa, berarti kotong bisa kalau sana yakin, kotong sana bisa, berarti sen bisa itu kan om, bagi waktu ke mana sih? kerjaan begini banyak, ini, itu, ini, itu ini, bagi waktu, kalau misalnya, bagi waktu dengan foto dan web catering kok kak? iya bagi waktu foto dan catering, nah betta, dulu tuh sempat setelah itu, 2018 tuh itu full, padat 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 catering, sudah jalan dengan baik sudah jalan dengan baik, tapi betta ini, job semakin banyak, betta sebentar kaget ketong ada di Sumba sebentar pulang kembali, kadang hanya taruh pakian, takut kembali di rote ataupun ende, segala macam jadi, waktu banyak harus kerja di dunia foto, betta memutuskan untuk stop catering nah, setelah pandemi ini oh iya, pandemi setelah pandemi ini, untuk dunia wedding memang bisa jalan dunia wedding memang bisa jalan tapi kayak, apa, dokumentasi kayak foto keluarga lahiran, foto baby di rumah kita kan home service juga selain didedari kan, home service juga gitu itu jalan terus orang mati itu kan jalan terus jadi, betta rasa kayak eh, pandemi memang wedding son masa ini sonnya ada, cuman kan itu tetap hidup begitu saja cuman, betta pikir, oh ada waktu senggang, berarti orang pandemi memang son bikin apa-apa, son boleh kerja ini ya, di rumah son betul, 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 betul betul, betul, betul jadi catering tetap jalan begitu, betta tetap jalan lagi catering, lalu setelah itu betul kerjasama dengan teman salah satu teman yang punya cafe jadi kasih masuk makanan di situ jadi, tinggal bagi waktu kasih masuk makanan pagi setelah itu lanjut kerja, kak nah gitu, seh son cape kok kalau terlalu padat di job weh, nih foto yang itu yang bikin capek iya foto kan mesti kesana kesini kalau masak kan di tempat iya job yang bikin capek, kak betul sekali ya kenapa kan umum pilih jadi fotografer dan ini lain-lain, kenapa kan umum perempuan-perempuan lain yang sudah, minta maaf, ya tim piatu tadi dari kecil jadi, eh sudah besar, nak cari kerja kerja kantoran, di bank atau apa, kok apa kenapa, kan umum pilih ini pekerjaan yang tadi kan umum cerita dong son tau weh son tau weh, ini son tau weh, ini son tau weh, kenapa betta harus ada di kerja di bengkel mobil, bengkel motor mungkin berkat di situ, nak kak berkat di situ, nak kalau kalau yang di bengkel memang karena itu betta doakan dapat pekerjaan apa saja, betta terima dan betta dapat berkati di situ otomatis kan memang berkati di situ, kalau untuk foto kan awalnya sekedar hobi lalu menjadikan profesi, begitu biasa kenapa, terus apa nih kedepannya nih kan umum mau jadi apa nih entah mau jadi jadi fotografer seterusnya atau nanti memutuskan untuk stop dan menikah dan lain-lain jadi ibu petangga kalau, foto nih mungkin betta juga, soalnya mungkin sampai tua di dunia fotografi betul paling betta kedepan cateringnya yang jalan begitu, karena makan nih mau sampai kapanpun pasti orang makan terus iya orang makan terus dan itu sebenarnya kalau untuk ini jualan makanan nih itu hidup sebenarnya hidup sekali betul betul jadi enak kan hobi semua menghasilkan uang itu enak pak hobi semua menghasilkan uang itu sangat enak perempuan single fighter semua di hobi menghasilkan uang iya harus bisa begitu kak kalau biasa menghasilkan uang jangan rugi nanti kak jadi kedepannya nih kan umum memutuskan untuk iya kedepan mungkin fokus di catering ya berapa tahunnya belum tahu ya soalnya mungkin kan umum pakai tongkat sampai foto-foto ya mungkin sepuluh tahun lagi tapi mulai dari sekarang rencananya semulai apa ya iya kembali ke supaya ketika nanti satu waktu beta susonde lagi foto keteng sujala iya keteng sujala tapi mungkin beta susonde foto susonde mungkin ke depan kalau nanti menikah dan besi punya anak mungkin dengan hampir siang bemus jalan pergi di hotel sana saya bantar lagi bisa bakal lain gara-gara pekerjaan tiba-tiba baru pulang tengah malam bisa foto orang mati dari sekarang suka semua jadi mungkin beta ke luar bisa-bisa bakal lain gara-gara ini jadi mungkin kalau foto untuk dokumentasi bisa saja dengan maternity atau foto baby itu masih bisa jalan terus sampai kapanpun itu itu mungkin sampai biar sampai tua pun masih bisa kalau untuk wedding mungkin nanti ketika nanti sudah menikah mungkin nanti ketika sepunya anak semula stop semula stop iya jadi mungkin lebih banyak fokus di foto yang seandai menyita banyak waktu dan juga catering terus terakhir nih apa apa itu kakak ada pesan seandai buat kalau tumpung mbak saudara khususnya khususnya perempuan-perempuan nih yang kayak tadi kanomu bilang apa minta maaf anak yatim itu kanomu ada pesan bodong seperti yang tadi beta bilang bahwa ini ketong nih sudah pernah merasakan kehilangan sudah pernah merasa sendiri juga jadi jangan pernah lemah berjuang terus karena ketika ketong merasa bahwa ketong bisa berarti ketong bisa karena kunci kesuksesan tuh bukan bukan karena sekedar ketong tuh punya banyak uang sih sebenarnya tapi ketika ketong bisa membuat orang lain punya harapan tuh itu sebenarnya satu kunci kesuksesan begitu begitu iya adalah pas paling oke sip mbak saudara semua sekian kok tepung jalan-jalan ini hari bercerita sambil terlalu serius serius sekali ini hari kayak kemana ya kayak ini bukan ketong ya asli biasa ketong kiki kakak asli tapi ini hari ketong coba bahas yang serius supaya mbak saudara mungkin ada yang bernasib sama ya ya dan mungkin dia putus asa atau apa dengan ini video dia bisa semangat lah semangat karena kalau kau tahu mau pasti ada jalan ada bisa dan ada jangan iya kak oke oke pas saudara semua sampai ketemu di video berikut bye sub indo by broth3rmax